oke halo assalamualaikum teman-teman selamat sore oke jadi di video kali ini kita mengunjungi perangkat lama kita yang mau kita turunkan jadi access point lama power beam nah ini ini box ini box apa di dalam sini ada converter gigabyte 2 core tadi saya kelupakan bawa kunci ini tadi minta tolong teman-teman yang lain untuk membawakannya terus ini nanti tiang ini untuk perangkat-perangkat di atas seperti solar cell dan access point yang lain mau kita turunkan oke jadi seperti ini untuk penampakannya disana ada lead beam terus ada power beam juga itu nantinya kita akan turunkan dan ada solar cell juga dan aki kita turunkan dan beberapa alat nanti kita amankan dulu karena ini sudah sementara kita tidak kita sudah kita apa sudah tidak dipakai lagi ini jenar mana jenar siap nah oke siap ya sudah bawa safety oke langsung mulai di eksekusi jenar sudah persiapan memakai sepatu dan safety persiapan untuk naik nanti ke atas ke atas tiang ini kurang lebih ini tiang tingginya 15 meter dulu ini kami waktu mengambil apa internet dari NOC palaparing kita masih menggunakan PTP waktu awal dulu ini ke sekarang karena tidak dipakai mau kita kita turunkan kembali jadi ini sekilas untuk NOC nya itu ada di sana teman-teman teman-teman bisa lihat nah ini itu dia NOC nya kita tarikan kabel sampai ke belakang pos AL sini kita bikinkan tiang untuk PTP jadi seperti itulah topologi yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya gimana jenar siap oke tasnya itu ditutup nanti jatuh semua saya kasih kamu kok ya oke seksikan sementara mencari yang potong yo kabel tisnya itu yo kabel itu betul sudah kenapa ah tinggi bagaimana pendek saja itu pancet pancet saja itu oke kita bisa lihat ini jenar sudah mulai naik sudah sampai atas dan kita turunkan dua perangkat lama kita jangan terlalu bagoyang sama apa antipetirnya itu di atas juga bisa toh ya perangkatnya dulu diturunkan itu kok naik ke checkpointnya yang lagi yang di atas itu ya pelan-pelan hati-hati pasang ngaman dulu safety as pelan-pelan jenar hati-hati coba kotes coba kotes tarik oke disini saya sekarang sudah ikut naik juga karena persiapan melepas solar cell ini untuk pembangkit listriknya kita menggunakan media solar cell dan ini kita numpang di pos AL ini pos angkatan laut agats asmat kita perangkat sudah mulai diturunkan apa apa ini yang biru oke kenapa dia tergait potong saja itu potong-potong kemudian terlihat terlihat nggak bisa itu masih dalam lupa bawa kuncinya tempatan saja tarikan yuk yuk woi hehehe 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 seharusnya di seluruh sekawan Oke, lanjut Awas, kawan pelan Awas, awas Kena ujungnya itu Oke, siap, mantap, aman Sukses untuk penurunan Eh, bagus banget Kesavan ini Kesavan Ini penampakan perangkat Power beam Apa yang di atasnya lagi? Saya takut Barang-barang jatuh dia Iya, betul Ini Rocket disk Rocket disk Oke, jadi teman-teman ini Untuk alatnya ini Rocket disk ya Rocket disk Nanti ini bisa dilempar Di distrik Atau di wilayah lain ini Karena sudah ada planning Kita rapatkan untuk penentuan Pemasangan titik baru lagi Untuk agenda tahun Awal tahun di 2021 Memang sudah ada beberapa planning Kita lanjut ke teman-teman lain ini Dapat jenar Oke, perangkat yang lead beam Sudah Diturunkan Ini waktu masih awal pengambilan Kita itu pertama Sama 40 Mbps Pengambilan 40 Mbps Terus karena Kita sudah up Karena penambahan bandwidth Jadi ini saat penambahan bandwidth Sekitar 300 Mb Kita menggunakan power disk Terus saat Migrasi kembali Kita menggunakan Converter gigabyte Untuk akses langsung ke Server Awas pelan-pelan Jenar Kemboknya Kita sudah buka Coba dibuka Jenar Ini kita rakit sendiri Kita memeluhatkan Barang-barang yang memang ada di Rumah Jadi Handmade Semua ini Nah ini Jadi rangkaiannya ini Karena Sumber listriknya dari Apa jenar? Dari ini Solarcell Solarcell Jadi masuk disini Nanti disini ada digital Untuk indikator Bahwasannya itu Baterainya itu full Atau lowbed Jadi nanti disini Keterangannya muncul Terus ini ada kontaktor Kontaktor itu Jadi ini sumber Selain sumber solarcell Kita menggunakan Sumber PLN juga Namun Untuk intinya itu Tetap menggunakan solarcell Kontaktor ini Hanya untuk jaga-jaga Jika tidak ada panas Dia akan otomatis Mengalihkan ke sumber listrik Begitu Kontaktor ini Oke coba dicabut Cabut cenar Ini namanya indikator Kontaktor Kontaktor Indikator Itu Pak Jumbunya itu Saya mau lepas Satu persatu berlahan-lahan Ada kadalnya itu Enggak Gak apa-apa itu Tidak Bukan saya takut Api Yuk Bukan saya takut Yes Orang Korek Udw kok Ini Mas Cukupin ku Wes Sembarang Nah ini kita Kita bikin sendiri ya Jenar ya Rakit sendiri Kita rakit sendiri Makanya Pentingnya saat kita Apa Membuka RT RWnet itu Kita harus pelajari Dan kita Dasar-dasarnya Kita matangkan Agar untuk apa itu Meminimalisir Pengeluaran modal Jika kita bisa Memodif Atau Memanfaatkan Barang-barang yang ada Kita manfaatkan Ini panel Yang kita rakit sendiri Panel box Oke barang-barang Sudah kita Amankan Kita sudah Persiapan Dan kita rapikan Untuk Bawa pulang Ke server Solar cell Dan beberapa Unit perangkat Lainnya Oke tinggal Ditoto Disini ada Empat motor Oke sudah Siap Ready Dan siap Meluncur Pulang Kembali Sudah selesai Pekerjaan Penurunan perangkat Dan beberapa perangkat Sudah masuk Di Server Dan sudah kita rapikan Sementara ini Ada Rohman Yang sedang Modif Untuk Box ODP Ini Gurinda Tukang gigi Oh grinder Satu set Box Ini untuk Alat memodifikasinya Oke Cukup sekian Di video ini Tentang pekerjaan Pelepasan Beberapa perangkat Akses point Di Yang Dekat apa ini Tadi NOC Yang sudah saya jelaskan Topologi Di video sebelumnya Terima kasih teman-teman Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih teman-teman